Didukung oleh Baik kita akan lanjutkan tadi bahwa Setelah kita tahu bahwa Inti dari ajaran Islam dalam tiga pilar Iman Islam dan ikhlasan tadi adalah Bagaimana kita mengabdi Bagaimana kita bermanfaat bagi manusia yang lain Maka dapat kita Tanya kepada Al-Quran Bagaimana Al-Quran memberi pelajaran pada kita Ini ayat yang sering sekali Adik mungkin dengar Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ayat ini Berarti Mudah diartikan Wahai manusia bahwa Aku Allah telah menciptakan kamu Dari laki-laki dan perempuan Kemudian aku menjadikan kamu Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Kenapa? Agar kamu saling mengenal Di antara kamu yang paling mulia adalah Yang paling bertakwa Allah maha mengetahui maha teliti Dari sini bisa kita ambil pelajaran Bahwa sebetulnya Bahwa kita punya Sudah dikasih hak Diciptakan oleh Allah Jadi diciptakan itu adalah hak Kewajiban kita selanjutnya adalah Kita harus saling mengenal Saling mengenal itu apa? Saling mengenal itu adalah saling memahami Saling memahami itu apa? Saling memahami adalah sesuatu yang bisa kita tanyakan Pada pelajaran Islam yang lain Misalnya begini Imam Ahmad, Imam Tobroni Sama Imam Darugudni Itu pernah Ini juga hadis yang adik-adik mungkin sangat familiar Tentang Khairun Nas Amfa Umlin Nas Adik-adik sudah pernah dengarkan bahwa Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat Bagi manusia yang lain Ketika kita sejajarkan antara Kewajiban untuk saling mengenal Saling memahami Dengan Konsep bahwa Yang paling mulia di sisi Allah Yang paling bertakwa Kemudian yang paling mulia di sisi Allah Manusia yang paling mulia di sisi Allah Adalah yang paling bermanfaat Maka Kita punya Garis persamaan Jadi antara bertakwa Dengan bermanfaat Itu adalah kualitas yang sama-sama menurut Allah Paling mulia bagi manusia Dengan demikian Kita bisa simpulkan Pada bagian ini Bahwa sebetulnya Antara kita Menjadi muslim Yang beriman Yang beriksan Mengabdi kepada sama manusia itu Bisa dilakukan dengan Cara memberi manfaat pada orang lain Dan cara itu Terbukti atau dianggap Yang paling tepat Untuk menggambarkan Bagaimana kita mengenal dan memahami orang lain Suku lain Bangsa lain Bahkan bangsa yang sangat berbeda dengan kita Dengan Dengan kualitas seperti itu Memberi kemanfaat pada orang lain Itulah kita Hampir bisa disamakan dengan Kualitas ketakwaan Dalam Salah satu ayat yang lain Misalnya Al-Ma'idah ayat 2 Disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim Sebetulnya Kita melalui iman Islam dan ikhsan Itu sudah Diajarkan oleh Allah Bagaimana untuk menjamin Bahwa kebermanfaat itu Bukan kebermanfaat yang Di luar batas Kebermanfaat itu ada ukurannya Apa itu ukurannya? Ketika ukuran itu Didasarkan pada kebaikan Kebaikan pada ketakwaan Apa itu ketakwaan? Kembali lagi pada tadi Ketakwaan adalah sesuatu yang bermanfaat Jadi Misalnya adik-adik disana Berkehendak untuk Memberitahu kepada teman-teman yang lain Yang mungkin masih berbuat Salah menurut adik-adik Jika Mengingatkannya Cara menda'ahkannya Tidak bagus Dan itu tidak bermanfaat Bagi mereka Misalnya Lebih bersepat sinis Acuh Mencelakai Balas dendam Dan seterusnya Maka Itu tidak termasuk Hal-hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Kesimpulannya Adik-adik mungkin bisa diingat Bahwa kita Dengan belajar Islam yang baik Dengan iman yang baik Dengan ikhsan yang baik Insya Allah Kita akan menjadi pribadi yang Bagi sesama Akan bermanfaat Bermanfaat bagi sesama Juga bagian dari ketakuan Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Adik-adik Semoga Apa yang kita bahas sedikit ini Bermanfaat bagi adik-adik di rumah Salam sehat Salam kepada orang tua Adik-adik Semoga kita semua Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah adik-adik di rumah itu dia Pelajaran hari ini mengenai hubungan dengan sesama yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Dan pertanyaan kuis hari ini adalah Pertama Menyapa dengan salam bersilaturahim Sedekah merupakan contoh dari A Hablum minan nas B Hablum minallah Atau C Hablum minal alam Pertanyaan kedua Manusia adalah halifah dalam tiga pilar ajaran Islam Yakni A Fikih Ahlak Islam Atau B Ahlak Tauhid Iman Atau C Iman Islam Ihsan Nah adik-adik bisa mengirimkan jawabannya melalui akun Instagram Admetro TV Di postingan banner tema hari ini tentunya Dan tuliskan jawabannya di kolom komentar Dan jawabannya akan dibacakan pada episode selanjutnya Jawaban adik-adik di rumah ditunggu ya Sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat malam ini Dua orang dengan jawaban yang benar akan mendapatkan hadiah masing-masing 500 ribu rupiah Nah saatnya untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam kuis sebelumnya Ini dia jawaban yang benar Nah inilah nama-nama pemenangnya Selamat ya adik-adik yang sudah menjawab dengan benar Semoga bermanfaat dan berkah selalu Dan untuk pertanyaan kuis hari ini Adik-adik tentu bisa mendapatkan jawabannya esok di episode selanjutnya Adik-adik pemirsa di rumah Lita Arafu atau saling mengenal Itulah makna yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayal 13 Dan saling mengenal ini Maka kita akan mengetahui perbedaan Dan juga menjadi lebih toleran Dan kita pun juga mendapatkan kesempatan untuk belajar satu sama lainnya Dan kesalahpahaman sering terjadi Karena kita tidak saling mengenal Itulah kesimpulan dari pelajaran hari ini ya Adik-adik di rumah Semoga bermanfaat dan penuh masalah untuk kita semua Dan juga dapat menambah wawasan baru bagi kita semua Dan menjadikan ilmu yang bermanfaat Jaksikan terus siar Madrasah Ramadan setiap hari Senin hingga Jumat setiap pukul 16.05 Waktu Indonesia Barat Hanya di Metro TV Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!